Jangan-jangan aku Yang pake sendar itu Apa yang berbeda Sendar itu Dipakai oleh hamba Allah Jadi ketika Saya pake sendar itu Allah bertanya Berdialog dengan hamba Wahai hambaku Apa yang bisa kau tebus Dengan sendarmu itu Artinya kalau gak ngepes Sendar itu apa yang bisa kau Sampaikan kepada aku Apa kata hamba Wahai Allah Bantikan hamba ke dunia Beri sehari saja Apa yang hamba memiliki seluruhnya untukmu Apa yang hamba punya seluruhnya untukmu Apa kata Allah Alhamdulillah tak perlu Itu semua Dia kandung Allah tidak pernah minta Kita yang minta Tidak ada sembilan Allah Kata Allah Aku tidak pernah minta Kepadamu Wahai hambaku Tapi aku hanya berhadap satu Jangan Duakan aku Iku hamba Nijik Ya Allah Aku tidak menuakanmu Hanya engkau Tuhanku Aku sempat engkau Ya Allah Aku sholat Tapi kenapa Aku harus pergi Kepadamu 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 Kau menyembah aku Tapi ternyata kau tidak mencintanku Seluruh Kepadamu Kepadamu Alhamdulillah Allah ternyata punya cemburu Menlebihi cemburu manusia kepada manusia Cemburu Allah Menlebihi cemburu manusia kepada manusia Bo Ibu cemburu tidak Bapak Bo Kalau Bapak terkir-kirpino lain Cemburu Cemburu Ternyata Ini tulisan cinta Apa ini Pergilah lagi Buka Bapak terjadi Wahai Allah Tidak ada yang aku cintai Kecuali Engkau Engkau Yang aku cintai Dusta Adilnya Beri setelah CCTV Pandominya Bipadamu Buka Layar lebar Di situlah Terungkap Tersirat Semuanya Apa disitu terjadi Waktu itu Sholat Ashar Sampai Kece Mu'azim Mu'azim Hayyana Sholat Ibu 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 mana Bok Kece Waktu itu Ibu lagi Rewa Ibu lagi Cabur Bulu ayam Ibu lagi Buka Kentang Bapak 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 Masih main Tenis Bapak Masih Di Sawan Bapak Masih Maka Pokoknya Ada Apa Aku Penggir Engkau Dengan Suara Mu'azim Tapi Kau Tak Berdenyi Berarti Kau Tak Mencintai Aku Apa Cintai Bukan Allah Ina Malmuminuna Iza Zufra Allah Wajilat Suluh Ima Wajilat Tuliat Alaihim Ayatuhu Sadat Iman Yang Namanya Cintai Buk Bapak Kalau Disebut Nama Allah Bergetar Hati Kalau Dibacakan Ayat Ayat Allah Maka Bertambah Iman Bapak Selagi Satu Panjang Wapun Kan Bisa Kita Kelak Kelak Nama Aku Bapak Nih Solat Isah Kan Waktunya Panjang Kami Balik Dari Acara Yasin Kami Solat Di Rumah Ini Tidak Ini Tidak Apa Kata Saya Bu Apa Ibu Jamin Umur Ibu Bisa Sampai Nanti Sampai Rumah Satu Menit Kedepan Jalankan Satu Menit Satu Detik Kedepan Tidak Ada Yang Tahu Kapan Dia Harus Mati Jangan Jangan Waktu Solat Sudah Sampai Dia Belum Sumpah Solat Mati Akhirnya Apa Yang terjadi Dicelupkan Lalu Kedang Kerakan Karena Dia Meninggal Dalam Kerakan Meninggalkan Satu Kali Solat Ingat Syaitan Itu Lebih Pintar Ditimbang Musi Dia Mencari Cara Tidak Lewat Atas Lewat 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 Kini Muka Belakang Samping Dan Sebagainya Tidak Dia Bisa Menggoda Manusia Pada Saat Sekarang Ini Dia Boga Manusia Ketika Nanti Manusia Akan Sakratul Maul Jadi Perjuangan Peranir Syaitan Adalah Untuk Memurtatkan Kita Semua Ketika Sakratul Maul Bagaimana Caranya Saya Sampaikan Ada Kisah Seorang Abdullah Ibn Abad Ita Nanti Maksudnya Sama Pak Suar Bia Saya Sampaikan Abdullah Ibn Abad Ita Umur Ibadahnya Kepada Allah Sematus Tahun Umur Ibadahnya Berarti Kalau Umurnya Pides Satus Samping Beribadah Kepada Allah Seratus Tahun Dia Tidak Sempat Berkuar Nggak Beribadah Setan Datang Dalam Bentuk Rumpa Manusia Nyamai Jadi Manusia Datang Ke rumah Batita Apa Katanya Eh Batita Ini Tamu Hargai Aku Sebagai Tamu Iya Hargai Tamu Tiga Dari Lewat Dari Tiga Dari Tiga Sana Atau Orang Lain Yang Bayar Jangan Yang Bicindewa Apa Kata Tamu Setan Tadi Batita Aku datang kemarin Untuk Menunjukkan Kepadamu Bagaimana Beribadah Kepada Allah Secara Benar Apa Kata Batita Tidak 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 Putus Beribadah Tidak Tidak Cari Cara Setan Setan Beribadah Tidak 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 Simpat Tidak Batitanya Dia Dekati Tamu Wahai Tamuku Apa Yang Kau Lakukan Aku Selama Ini Seratus Tahun Beribadah Tidak Bisa Seperti Ini Kau Tidak 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 Bersikir Berdoa Semua yang Kau Kerjakan Selam Lalu Bagaimana Kau Bisa Seperti Ini Setan Dalam hati Setan Dalam kata Setan Kau Dapet Tidak 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 Saya Bisa Seperti Ini Karena Saya Bermak Berbuat Dosis Kalau Kau Ingin Seperti Aku Maka Buatlah Dosa Sekali Saja Sudah Kau Bertaubat Tidak Tidak Dosa Tidak Berubitan Orang Lain Apakah Tidak Dosa Berubitan Orang Minum Sekali Saja Minum Minuman Keras Sekali Saja Sudah Tuk Tau 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 wanita penjual minuman ini terlihat cantik dihadapannya, akhirnya dia bergosa, perbuatan penjual minuman. Eh, lagi bergosa, suami penjual minuman datang, bangu harta, berkelahi akhirnya matilah suami penjual minuman setan datang ke pengadilan di Kadukan, disitu ada perzinahan disitu ada minuman kurang, disitu ada pembunuhan. Akhirnya diputuskan oleh hakim, dia dilakukan 180 kali cabut 130 zina, 80 kali cabut keras, isos, bumbu bayar, bumbu akhirnya dia dinaikkan ke tiang gantungan setan datang. Eh, Pak Ika kalau mau ulang apa, tetan setan tapi kenapa di akhir hayatnya harus benar-benar say itu itu ibadah masih setengah setengah bapak iya, Pak? iya setengah-setengah iya, itu adalah 100 tahun tidak setengah-setengah mati menembak syaitan apelagi itu jamaah yang dicintai Allah maka perlu kita luruskan jadikan kecintaan dengan Allah Tungguan Masyati jadi mengerti pasti kenapa kita harus kebaikan Allah karena kita ingin lebih berikutnya kepada Allah bukan karena ingin bukan karena banyak diri bukan karena bisa paksa orang bukan apa-apa karena ingin dekat kepada Allah apakah Allah kalau ku mencintai aku maka cintai dan kekasihku yang betul kenapa kita kebaikan kita akan lebih dekat dengan Rasulullah kekasihku Allah Allah masjid Allah alhamdulillah walhamdulillah dan lalu dan cintai Allah buku waktu ketika Rasulullah bermajar di masjid natal nanti masjid yang akan ikut solat di sana buah kan berhentikan dengan Rasulullah Ketika itu Allah berkata kepada sahabat-sahabat Apa kata Rasulullah Wahai sahabat-sahabat Saat ini aku sedang merindukan saudara-saudara Aku sedang merindukan saudara-saudara Apa kata sahabat-saudara Ya Rasulullah Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Bukanku Kalian adalah sahabat-sahabat Saudara-saudaraku itu Mereka tidak pernah melihatku Mereka tidak pernah mendengar suaraku Mereka tidak pernah bermajar bersamaku Tapi kecintaannya kepadaku Mengerti cinta yang terhadap diri Rasulullah itu mencintai kita Merindukan kita Kenapa kita tidak rindukan Rasulullah Kenapa kita tidak cinta kepada Rasulullah Padahal Rasulullah Mencintai dan merindukan kita Maka Rasulullah Ibu Perlu ibu sampai Perlu ibu tanahkan diri Ketika kita berada di Rasulullah Ketika kita nanti berada di Rasulullah Rasulullah itu melihat itu Kita akan merasakan betapa dekatnya kita dengan Rasulullah Jangan kan ketika kita berada di sini Kita di sini sadar Ketika kita berselamat kepada Rasulullah Maka Rasulullah pun hadir Tapi benar-benar kita ucapkan salat itu Ini hujan sampai ke dalam hati Allahumma salli ala muhammad Yang disengdi oleh hiwan salli Saat ku mulai, ku kesendirian di antara tinggi dan asal Ku hindu padamu yang langsung Ku ingin ada di dalam jatuh Ku ingin jumpa sekejap saja Mesti hanya ada yang mimpi Mimpi sampai kita malah dekat dengan Rasulullah Apakah kita ini lebih dekat kepada Rasulullah Mimpi kita akan berada di rumah Mimpi di rumah Mimpi di rumah Kalau itu cepat dipanggil oleh Allah Sumpai Tuhan Dengan dengan Rasulullah Jangan wadih Kurang syolawatnya Satu hari Sembilu Minimal 1.000 Jangan ganti Kita manusia biasa Seorang Sultan saja Raja Itu dia berselawat kepada Nabi Minimal di dalam saat Raja Itu Raja bukan? Amal 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 nanti nyanyikan, nanti langsung boleh terserah penyelaskan dan surat 2 ayat 66 ada penjelasannya disitu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat ya Allah Rasulullah, bagaimana cara aku menyampaikan salam sholat kepada Allah apa kata Rasulullah? ucapkan Allah wa sholayt ala ibrahim wa ala ala ibrahim wa ala ala ibrahim dan seterusnya bapak ibu bismillah bapak ibu bismillah bersolawat kepada Rasulullah anda cinta kepada Allah yang kedua, cinta adalah lakukan dengan berbuatnya, ikuti ibu datang nanti ke bayi Tuhan itu napa ilas jadi seluruhnya kita kerjakan itu senantiasa karena kita cinta kepada Allah dan Rasulullah nanti ada tawak ada sati jadi kan enak ini itu sati gak lagi di batu-batuan yang musadah pajak-pajak itu ulu hajan asur Siti Hajar dia harus lari sama marwah dengan batu-batu usai tapi ini tidak buangan berhasil nikmatu idara sopaya dan rasul capek sedikit itu luar biasa maka kita perlu tanamkan ke dalam hati kita kumpai Tuhan umroh atau haji senantiasa ini dibikirkan kepada Allah maka tidak ada niat yang lain misalnya kalau dunia, kalau akhirat tujuan kita maka dunia akan ikut tapi kalau dunia tujuan kita akhirat belum tentu ikut maka ada umroh yang mabur dan mabur itu adalah cinta-cinta jadi kita perlu menguruskan niat kita semata-mata karena ini lebih baik terus bu, apa jaminan Allah ketika Allah panggil kita kita ternyata dipanggil oleh Allah Allah ini menjamu kita kita diundang atau kita tidak diundang kita tuh pasti dijamu minimal dengan seteguh air itu jamuan di dunia-dunia ternyata apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi tamu Allah apa jamuan yang akan diberikan oleh orang para kita yang pertama dosa kita hapus bapak-ibu siapa yang masuk kebanyakan yang ketahuan itu bapak yang dikatakan tapi dikit murah saya saya banyak pria itu bapak yang dikatakan yang terlalu yang terlalu ngapak kayu di neraka tuanya latino nah kan bapak-bapak tapi jangan saya itu lupa saya ternyata karena banyak bapaknya bapaknya tapi tidak ada bapak-bapak ini tidak ada yang masuk kebanyakan itu cerita terlalu ya jadi dosa kita di ampunkan oleh Allah maka ketika kita pulang dari Allah ketika kita pulang dari haji maka kita tidak punya dosa tidak punya dosa apa konsekuensinya kalau orang tidak punya dosa apapun yang keluar dari misalnya apapun yang terbentuk di hatinya diicap oleh Allah mengaku kadang-kadang itu berdoa tapi mungkin ditabur-gaburkan karena apa karena masyarakat dosa dosa itu dari mana? ingat di dalam sederhana isu ayat 23 orang mengatakan wala tafuma lai salatabih inna sama walubasol 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 jangan kamu kerjakan jangan kamu ikuti di segala sesuatu tanpa kamu sesungguhnya setelahmu matamu dan hatimu nanti akan dipertanggung jawaban apa yang kita tindar? no kamu boleh kita tindar aku lebih banyak mungkin kita lebih banyak tindar musik apakah? boleh ketika kita punya musik enak apa yang lebih banyak kita lihat? lihat album atau lihat ampel? ampel apa yang sering terpetit di dalam hati kita? tersebut pertama kami hidup jadi kami keluar rumah tadi Bismillah kita waktunya pas di jalan ketemu orang malam hati kami berdakut nak mati yang orang lai baso duk hati lai tulis dosa pada cuman hati berkata tidak luar nanti sudah terlalu lagi lampu merah atau yang bubuk-buk nah itu hati seorang lalu lalu cuman berkata lalu kemudian lewat lagi ada orang untuk jalan pakai panggung usai dan lalu dia berhenti lalu lalu jadi dari jalan dari rumah sampai ke sarapan tempat ini ini itu bosan tapi ternyata dan jika kita pergi ke bayi tolong pulangnya kita tidak membalap bosan Hati dengan syarat Di dalam perjalanan Tidak ada perkataan Tidak ada pendengaran Dan tidak ada perkataan di dalam hati Sehingga mengundurkan dosa Jama'ah yang dicintai Allah Umroh ke umroh Khafara ke umroh Dan umroh ke umroh Menghapiskan dosa-dosa Jama'ah yang dicintai Allah Itu jaman Allah yang pertama Dosa kita diampurkan Yang terakhir Doa-doa kita Dikin jabat Sebagai Boleh di checklist Mako doa Itu is Sito Mereka Naik karir Loh Anak sehat Anak sukses Lagi Yang pun dapat jodoh Bapak jodoh Anak Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Boleh dicatat Sipu-sipu Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Yang Allah Tahan Allah Tunggang Dan ada doa Yang Allah Gantikan ke Satu yang lain Yang lebih baik Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Langsung dijawab Tidak ada jodohnya Terlalu Hingga kakak Saya ambil posisi Multazar Tepat Tidak mungkin Saya jandut Tolong Ya Allah Kembalikan dia Dikerti Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Tidak ada jodohnya Setelah jodohnya Bapak Sata Disupada jodohnya Langsung Yang terduoh waktu itu, waktu sebelum korona saya berdiri di depan kutasan, ya Allah bagaimana caranya supaya tidak bisa mencium hejar asli, tolong ya Allah tapi ini saya itu murah yang kedua tidak bisa masuk ke jalan bersih tiba-tiba belum nyatai 5 menit, saya sudah berada di pintu kabar saya tetap pegang tiranya dulu saya pegang supaya tidak jatuh lagi, saya pegang ya Allah, caranya supaya sampai ke hati-hati asli tiba-tiba, polisi itu bilang lantung saya rasa-rasa sayur anak dua kali kayak gini langsung saya moncat dari depan kutasan, langsung moncat langsung saya bisa mencium luar biasa, Allah sabar itu ketika di depan kemarin pergi yang keberapa itu, yang keempat kali waktu itu kami saya cer, tapi beda ada hotel ya katanya ini ada gak ibu itu disitu gak ada lah akhirnya saya di dalam hotel itu saya berdoa ya Allah, kembalikan ibu itu kepada kami ya Allah gak mungkin saya mau nyarinya sementara kami harus beranjut ke Madinah karena waktu itu kami umur bulu baru ke Madinah nah ternyata bu, baru belum sampai 5 menit saya berdoa ya Allah kembalikan ibu itu kepada kami ya Allah tiba-tiba ada yang ada itu sinopak bawa Umi, kau cuman lagi itu kan iya Allah, kau cuman lagi ini subhanallah langsung Allah kabulkan nah ada yang Allah langsung kaputkan doa kita dan ada yang ditunda ditundanya kemana bu, bisa ditunda di dunia dan bisa nanti di akhirat bisa yang ditunda di dunia bu, bisa disumpul sabar ada yang ditunda di anak ibu, ibu-ibunya aku apa yang membuka kami? punya rumah yang lu, bu, kayak istana enggak bu, pernah? Tidak? luar, apa-apa yang luar punya mobilnya wang bu? tidak juga? maka bu? nah, bapak-bapak ingin istri ya? sempurna ya? kalau tidak istri yang mempunyai, maka mereka bela tidak ada suami yang sempurna begitu, tidak ada suami yang sempurna karena sempurna ya mereka adil gak ada cacetmu kemudian Allah tidak memberikan diri semua tapi ternyata Allah tunda kapan-kapan yang ketika nanti di dunia bu itu lagi di dunia bu, di surga ibu-ibu nantang komunios uh, aku bisa kok? ini lah doa mau aku bisa di dunia aku tak kagulkan di dunia tapi aku kagulkan di dunia alhamdulillah gitu ya, gitu gitu ya saat itu enggak berdoa terus yang ketiga doa itu digantikan dengan yang lain ini ada kisah nyata seseorang perempuan semua yang luar biasa waktu itu dia bertunangan dengan seseorang perempuan seseorang tiga bulan lagi mau menipu setelah lewat satu bulan tiga-tiga bulan lagi tiga-tiga perempuan itu mengolak pertunangan jika ada sebab apa-apa sebabnya dia mengolak waktu nanti apa yang terjadi? suatu kali laki-laki ini menangis ya? dia berdoa berdoa laku ternyata sebulan lagi menjalankan pernikahannya waktu itu dilamat oleh laki-laki lain dan akan langsung menipu dan sebulan lagi apa nangis ya? nangis ya? nangis ya? serius dia nangis? dia berdoa laku masih saking serius-serius dia berdoa apa kata sehnya? eh, pemuda apa yang kau doakan? sehingga kau sampai menangis nangis dulu ini nangis ya? saya juga nangis dengan perempuan itu tapi terkuat sudah tahu apa yang doa saja seh doa saja terus kata seh doa saja terus melupung dan melupung yang melupung apa yang terjadi kaku? sudah sebulan berlalu penikah wanita itu dengan laki-laki di pilihannya setelah menikah satu minggu setelah pernikahannya ternyata wanita itu terkena penyakit kanker payudara payudaranya sebelah kiri harus dibuat 2 minggu kemudian payudara sebelah kanan habis 1 bulan kemudian ternyata kankernya sudah sampai ke mata matanya berubah 2 bulan setelah pernikahannya 1 bulan setelah pernikahannya barulah dia tahu ternyata kenapa Allah tidak kabulkan doanya untuk menikah dengan perempuan itu karena Allah tahu itu bukan yang terbaik kalau pun jadi dia menikah dengan perempuan itu tentu dia akan menjadi perawat di dalam pernikahannya manalah penantian baru jadi perawatannya alhamdulillah alhamdulillah ternyata Allah lebih tahu apa yang akan diberikan kepada hamba maka jangan sampai kita bersih uzun kepada Allah atau memaki-maki Allah sehingga apa-apa Allah belum mengatakan permohonan kita ya bu ketika kita obrol dosa kita dibersihkan oleh Allah maka apapun yang tersirat di hati kita apapun yang terucap oleh kita maka itu berarti ijata bu mulai ibu keluar rumah nanti musuh berangkat Allah besinilah ditawarkan Tuhan Allah apa yang ibu ucapkan di aminkan oleh mereka apa yang ibu pikirkan di dalam hati itu akan di ijata oleh mereka akan di aminkan oleh mereka dan di ijata oleh Allah jadi jangan yang buruk-buruk yang buruk-buruk tergabung di bawah itu aku ngurung yang yang mau aku ngurung yang yang mau kuncinya ke ibu bu gak sakitnya nanti Allah ngurung hati itu hanya cepat aku katakan malaikat tahu juga lihat bu doa yang jelek doa yang buruk akan kembali kepada sang pemilih doa itu jamungan Allah yang kedua yang ketiga apa yang kita dapatkan untuk kita kita coba itu Allah Allah yang seduhkan kita dari sedar penyakit sehat dan mudah ini ada isan itu di buku puluh waktu itu bapak itu ngobrolkan hadir dia sudah datang umur 7 tahun yang lalu pas waktu nya 7 tahun ternyata bapak itu cuci darah tidak atau dokter pak alpai dan sabar kek tidak bisa sudah umur 7 tahun tapi bapak sakit cuci darah siapa yuk tidak mati mati pokoknya kuat berangkat bu dipaksakan berangkat dalam kondisi cuci darah karena dia dekat bulanmu 23 tahun maka tidak boleh berangkat saudara-saudara dia yakin dengan periakinannya bu dia mau mati disitu berangkat lu sampai di mati 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 pernah lakukan perjalanan langsung pincang lu pincang istrinya langsung pergi ke Mestri Nabalu ambil sab-sab dia bacakan Al-Fatihah sab-sab tadi diminta kepada seorang Alhamdulillah sampai hari ini tidak cuci darah lagi itu itu kan kok penyakit darah ada yang punya penyakit 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 yang paling ada sumber-sum dan sebagainya keluar penyakit yang sang-sang itu hijab kemudian ada lagi bu bahkan ada orang yang karmur payung darah tadi empat lagi ponis mati 12 hari eh 14 hari umurnya jika dia umroh pulang dari umroh se-akar-akarnya habis kalau cincu tidak perlu yang akan berbeda tidak makin dengan seyaku yakin saya membuktikan sendiri Pak Bu waktu itu ada ingatnya kiri tangan saya buka dah sambil sab-sab bacakan Al-Fatihah saya bose-bose-bose sampai hari ini tidak ada lagi begitu juga dengan anak saya dan saya tuh penyakit di dalam palingnya tuh dia jadi sepak limisan berdarah sampai hari ini tidak pernah lagi saya bacakan Al-Fatihah dengan ayat-ayat kalau 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 darah itu tak najis ya jadi tinggal kami basku saja kami lepaskan saya masih 11 tahun kami lepaskan supaya kami cuci kami 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 Jadi kami 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 di depan kita bisa jari di pesawat itu nanti ada televisi jangan lupa salah kecil suka jadi ambil iya dan dia ambil isilah cumpah-cumpah mulapa sekali saja saya nambil lagi iya ambil lagi Udah tangan kiri Udah Udah Namanya jamaah kosong Setelah selesai Udah tangan Tayang lagi Jangan laju-laju saja Karena tayangnya butuh satu banget Ambil tayang lagi Biar tangan Sekali aja Lagi Nah bagaimana kalau kita Berbentuk dengan air Jadi bu pas Masuk ke Jidil Haro Jangan laju-laju Ayo Apa kata Jangan Umi Aku nak untuk laki-laki Bu Masuk ke Jidil Haro WC-nya jauh Kalau kita nak keluar Katu jam kemudian Tuh Masuk 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 Bu Masuk Masuk di sini kami cari peng sampah peng sampah untuk buang uang ini pembuang belas-belas sampah untuk disini kami cari ini caranya punya bismillah ini yang untuk yang wajib-wajib saja kalau di luar nasi atau kondisinya 8 jangan seperti ini ini kondisi darurat daripada jamaah nunggu itu tidak keluar lagi lebih baik ini ini kebanyakan tangan dulu wajib jadi itu ambil lagi langsung dengan jembatin-jembatin sekali aja sekali kemudian tangan tangan sampai kesitu dan tangan yang kanan dan tangan yang kiri lagi dikit aja kemudian menyapu ke parah jambung ke parah akhirnya dibuang akhirnya di depan sini kita ketelinga balik lagi ke depan balik lagi ke depan pakai peci-peci itu lah kita ditakfi akhir bismillah ini jangan dituang yang atasnya saja di atasnya saja sekali saja jadi sudah baru kita berdoa sampai sampai kalau kalau kita bawa botol spray nah kecil kan jadi kita bisa kantong nah kalau yang pakai sebrat itu sama saja tapi kita sempat terus lebih hebat itu langsung tangan tangan lagi kemudian ya untuk di di kepalanya 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 Hai kalau kita pilih aman damai hotel atau kita di teman waktu kita membuatnya sempurna pakai humor kenapa saya sampaikan karena kita dan kita berupaya untuk selanjutnya menggolak mengawal-awal naksudik jadi kita nanti misalnya kita mendapatkan limu kali tawa Jangan ditahan bu Ibu balik lagi ke depan Hajar Aswat Misalnya tadi pula dapet Imo Lada Imo Senang Lada Imo Senang Ibu Ibu sudah sampai di rumput Iragim Ibu balik lagi ke rumput Hajar Aswat Ibu mulai lagi dari ikutannya Imo Jadi yang senangnya tidak gitu Karena ibu kita harus sampai dari Hajar Aswat Nah Imo Ketika 6 Baru 7 Kawan-kawan jangan aja Itu kayak kawan-kawan yang keke Atau kayak lagi Ini suruh lagi tunggu Kawannya aku Aku udah enteng awan sama nom Jangan keluar satu grup Aku ajakan lo Laki atau-atau Buku batok Ibi ajak Ibi nunggu Kamu tahu itu tadi Yang ibu Udah sepatan Tidak ditunggu Tidak ditunggu Tidak ditunggu Tidak ditunggu Tidak ditunggu Jadi kita ngutuk lagi Situ Kita akan menunggu dikit Bu ya Searah Aswat tadi Kita menunggu Dan kita berbicu Lagi dengan Tidak ditunggu Tidak ditunggu Tidak ditunggu Tidak ditunggu itu nanti ke Madinah dulu jadi nanti ibu ibu nanti sampai ke Madinah setelah 2-4 hari di Madinah itu nanti kita akan diberangkatkan menuju ke Mekah dalam keadaan jadi nanti kita nanti ada kutawihnya ada kutawihnya yang akan mengarahkan kita semua nanti kita mengambil sampai di Pir Ali sebelum ke Pir Ali kita di hotel itu sudah mandi wajib bapak ibu mandi wajib mulai hari ini tau bapak lihat baca benar-benar mandi wajibnya jangan sampai kenapa kesempurnaan sholat tentu letak pada kesempurnaan pahak roh dan bersujurnya jadi jangan-jangan sampai sholat kita tidak terima mandi kita belum sempurna kemudian setelah itu setelah kita mandi wajib kita akan dibawa ke menuju Pir Ali sampai di Pir Ali nanti kita sholat 2 rekaan kalau kita batang kita butuh nanti Pir Ali kalau kita mau mengaitan sebagainya di Pir Ali kemudian kita sholat senat undung ihro 2 rekaan di masjid di Pir Ali di Pir Ali itu penguruhannya ceket-ceket benar-benar maksudnya aduh buah nyungu jangan ibu peti boleh menyen kalau nak selfie boleh hati-hati-hati ya jaga semua kemudian kalau ibu ketemu semua kekodohan sebagainya jangan ibu adanya adanya kan kekodohan sebagainya kekodohan nyamuk batal jangan ibu semu baik itu picit dan batal ibu hati-hati pak bapak yang biasa nyamuk misalnya kan ada misalnya ada kecoa biarlah itu ujian kita jangan dibungu jangan disengol-segol kalau ular besar tinggal kita payuh aja selamat malam diberalami tidak pergi doang pada ular terus tadi kita berpaksa sudah setelah selesai biarlah sudah kita selesai iblok mulai berlaku iblok kita naik lagi ke bis sampai di bis kita bertambah iblok 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 akan iblok lelaki-lelaki, suami, diri-lelaki sabar gue, kita tunisi pokoknya dengan umur-umur sabar nampu, rupa, nampu jawab nampu jawab, nampu jawab nampu jawab, nampu jawab cuma nampu cuman ngomong cikgu aja, batak aku ingin ngomisi sama-sama nampu jawab nampu jawab, nampu jawab nampu jawab, nampu jawab serta batar, nampu batah-batahan, kadang tak sadar nah, sedangkan lagi, kadang-kadang misalnya, nah, kemudian sebelum, ketika dikiraan ibu, kita mulai pas yang ibu-ibu di sering sering lupa ibu, kita kan pakai sarung tangan ibu, ingat, ini punggung tangan ini gak boleh nampak makanya ada sarung tangan itu, itu gak boleh nampak sampai selesai dan tahan lu kadang-kadang ibu tak sadar, nanti setelah kita naikis, kita dibagi kue, kasih makanan dan sebagainya hati-hati pas ibu mengandungi tersingitlah ibu tangan ibu batar itu makonnya dikebet dikeretannya tangan ibu jangan elak lebih sudah itu ibu sampai kita nanti pas menjelang maghrib atau nanti sorenya kita sampai di rest area mungkin bapak ibu ada yang mau ngising enak-enak buah air dan sebagainya nah, kita sampai di area itu gak sadar nah, pelanjang-pelanjang ibu ada yang mandi kandungi di kantong ibu lepe sarung tangan sering atau ibu gak wujud ibu lepas pas kaki ibu taruh di kantong di kantong walaupun sesama perempuan ketika kita ingin itu berlaku jangan di buka kalau ibu gak buka tapi saya ibu atau gak perlu masuk ke WSM masuk ke WSM jangan ibu pas masuk buka kalau disitu itu tanpa kita sadar apalagi ibu boleh ibu beba naik bunga 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 dengan sama-sama perempuan boleh hati-hati ibu harus benar-benar di jadang ada yang gak sadar itu kan jauh kita dari madinah bunga itu jauh-jauh perjalanan kita lama dikadang di sini-sini nampaklah kaki buka kaos kaki kadang di barna berkamah lalu ada buka di bawah itu hati-hati kadang batal kalau terjadi batal kita wajib membayar jauh kalau kita tidak membayar jauh maka umroh kita tidak di jenis itu lamanya cuma kurang lebih beberapa jam saja dengan setelah ibu setelah kita tak lupa maka larangan itu tidak berlaku lagi boleh bapak jalan-jalan pakai apa pakai kaos kaki atau pakai kaki cendam yang berjahit itu dan sebagainya boleh bapak lalu lanang ada gak halangannya yang itu membatalkan itu ayo jadi lanang itu cuma memakai pakaian yang berjahit saja begitu juga dengan ucapannya jangkanya bapak gak lakukan ini juga lupa atau bapak ingin orang atau ingin perempuan lain timbul sama nasi woi ya Allah supaya tidak walaupun cuma di dalam hati pokoknya bapak tidak bapak nah satu lagi bapak perlu diperhatikan inilah karena akibatnya bapak tidak ingin menghasilkan jadi waktu itu kami turun dari pesawat menuju ke jedara jadi jalan itu jauh dan lihat ada bapak itu tengah suami istri dia sudah tua bapak itu jalannya lepak tapi sepatu seperti itu pak sepatu seperti itu tapi di belakangnya itu di cabingkan jadi sendara tapi boleh modpak setelah itu kain ironnya anak tanggal sebetulnya kami menikmati juanya suami istri dan saya yang membawanya saya paling terakhir saya tengok sepatu kain bapak pun ada pepah bapak tidak pakai pendipan tidak pakai tali tinggal saya tanya lah kan udah boleh pakai tali tinggal siapa yang larang terusnya gitu bijak ini gimana ini copot bapak itu sudah jawab apa yang terjadi saya lari saya disitu sini cari tali tidak ketemu saya ingat ternyata kami itu baju-baju-baju itu ada tali tinggal saya tarik tali tinggal baju-baju lain dan setengah ini saya ikatkan di tinggal bapak itu itu terpaksa nak nyari tali itu tadi tidak ketemu akhirnya lari itu lah dari dari bagaimana hidup nyakata waktu itu kami ikatnya bisa watch jadi ada tempat waktu lagi kecuali harus kondisi dan jadi pakai tali tinggal ayo dengan pahaya dari tinggal yang sudah direkomendasikan jangan kok ayah tidak tidak boleh pakai bagian yang berjahit ya tidak lagi masih pakai pakaian dalam itu kalau bapak cukup-cukup pakai pakaian dalam patah untuk saya ya tapi kalau kalau saya 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 baik berhubung jadi kita kita tidak lama makanya kita harus benar-benar menjaga yang setelah itu saja kita jaga lagi kita jaga lagi selalu selain itu boleh setelah kita ini pakai-pakai yang berjain gua bawa baju-baju itu tapi tetap harus di jangan pakai pakai yang manik-maniknya jangan kasih yang manik-manik jangan transparansi ini banyak ada baju putih ternyata aduh, itu bagus yang manum, saya akan mecehnya, waktu lagi kira akhirnya saya dikena aku tutup, aku tidak atau bau yang warna putih, oke aku harus putus, aku, aku harus tutupnya tipis nah kalau bapak kena buat bapak, pahit-pahit cuma sebentar, nanti juga silahkan boleh bapak sudah lagi pak, berikan setelah kita siapa yang ada silahkan bayar yang berhak yang berhasil Jangan dipanggil, tapi yang harus kembali lagi setaki Ini harga keselamatan Jangan seperti satu lagi hingga menghitungannya Ketika kita bakal lagi, mungkin kapiko atau pilar keujungan lagi Hingga berputar lagi sekali Ajar kawan yang terdekat, maka kita perlu menanti cari kawan yang Kasih ide, tapi jangan tolong Jadi jangan, semuanya kita sendiri bersama-sama Saring tolong-tolong dan saling membantu Luar biasa Kepersamaan kita tunjukkan Allah yang membantu Kampanya yang membantu Di dunia nanti kelihatan apa yang kelihatan Yang kisih-kisih payah Ibu itu berlapas Bikin lo berlapas Bikin lo berlapas Ibu-ibu itu berlapas Dia kecil yang berlapas Bersana pulau Bikin lo berlapas 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 Lalu ingin lo berlapas Bikin lo berlapas Iya Kepertulah Bikin lo berlapas Bikin lo berlapas Bikin lo berlapas Bikin lo berlapas Soalnya tidak boleh tapi kalau kita tahu boleh tapi ketika ketika kita sama-sama ditutup oleh tidak usah dekat-dekat dulu termasuk Ijim Ismail dan Ustaz Pemba kita mulai tawak dulu saat ini dulu selesai cerita ini dulu baru boleh selesai ini dengan capek bagus baliklah kauten, mali, masalah dan sebagainya istirahat ada 1 jam tidur dulu ya kembali lagi ke jenis haram tawak ini boleh masak guna selfie-selfie tapi ketika emang tidak usah ke selfie dulu selesai inhum baru boleh minum zanzang nanti ada waktunya jadi setelah kita tahu kita selalu menunggu dua rekanan di belakang kicil Ismail di belakang kakak di belakang kakak kemudian kita disurnakan untuk minum zanzang sambil bermuat setelah minum zanzang baru bisa dipukul kemudian satu boleh kalau makan-makan jangan besar ya simpan di dalam tas nanti luar biasa jangan terima kasih jangan terima kasih jangan ambil enggak kasih aku kue 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 oh iya tidak boleh ada rambut yang jatuh ketika ikhom gak usah sikit-sikit gak usah pakai panco kue jangan kan itu mandi ikhom saja tidak boleh pakai sabun karena itu pakai sabun tuan pas nak ikhom saja jadi pas mandi wajib tidak pakai sabun kalau dia pun nak pakai sabun tapi belum lihat wajib-wajib mandi dulu pakai sabun kita mulai mandi wajib dengan tidak memakai sabun kalau selanjutnya pakai sabun kita akan memakai sabun kukuh, tidak boleh misalnya lagi nipis awal lagi irem, kuku-kuku panjang jangan batal, kukuh-kukuh daun rambut, eh notok, jangan itu aku lagi ini lagi bang gak apa-apa, ketika mandi rambut rontok, jatuh gak apa-apa tapi setelah mandi, kita keringat kita jaga, supaya tidak rontok rambutnya bu itu diupayakan dibantu saja, ditutupnya dengan dalam jangan sak-sak, sebentar jangan minum, tidak lama tokohnya ditahan kalau ini kita pulang dari sana kita seperti berkas tidak ada satu pun yang kita mohonkan kepada Allah kecuali semua dan hijabat bu, jangan lupa pastikan jika berdoa, minta ya Allah kalau hari ini kau panggil aku berdua suami istri besok ya Allah keluar alhamdulillah dari penyembrol yang pertama saya berdoa ya Allah kembalikan hamba teman dosa waktu luar alhamdulillah alhamdulillah Allah kembalikan hamba kembalikan hamba kembalikan hamba kembalikan hamba bersama jamaah alhamdulillah alhamdulillah kembalikan hamba dengan jamaah 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 bu, apapun yang kita minta tidak satu pun yang ditolak maka kita berangkat bismillah 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 supaya dosa 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 kita diaklukan bapak ibu apalagi yang jamaah Allah jamaah di dunia baik dan di akhir selama apalagi pada dunia baik bu, ketika bapak ibu berada ini uangnya mungkin pas-pasan atau mungkin ada yang menjam atau mungkin ada yang atau dengan tetesan air mata untuk mendapatkan uang itu tapi yakinlah Allah mahal masyarakat apapun Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Allah akan gantikan dengan yang lebih baik yakin dengan jati Allah bu ketika kita menangkap Allah akan kasih cobaan cobaan kesenangan dan cobaan kesusahan apa kesenangan rezeki kita bertambahkan dan cobaan kesusahan Allah ingin mengguburkan dosa kita supaya nanti ketika kita sampai di tanah harum dosa kita tidak perlu lakukan ada orang ketika sampai di tanah harum dia harus mendapat pencobaan yang buah biasa macam-macam mau coba kenapa karena ketika di dunia belum diguyur dosanya apapun yang kita kerjakan di dunia ini ketika kita masih hidup di dunia ini di di tanah air yang belum sempat kita berkauh berkauh maka disana akan memperlihatkan balasan ketika kita mau berada kita saya ingatkan aku satu kita istikahat ya Allah aku belum pernah berkauh ya Allah aku belum pernah berkauh ya Allah aku belum pernah aku penyimpi ya Allah astagfirullah astagfirullah kita istikahat berkauh ada satu saya berkauh saya dulu pernah dibuat aku sakit masih kecil saya sakit waktu itu dibuat dengan ibu saya buang saya paling tidak suka lebih baik saya dicuti seluruh apa daripada harus makan jamu akhirnya mak saya yang pesan oh udah sebuah minum lagi pas mak saya keluar dari kamar saya buang jauh buang aku lewat jauh sampai disana kita jauh di Madinah nah ingat kalau itu saya berkauh 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 saya makan saya makan dua gaji tiga saya makan dua setelah tiga dikasih yang cantik kecil saya menemuk warnanya kuning saya sirup pas menemuk dipaksanya saya minum saya bilang saya jadi minum dipaksanya disodohnya tangan saya dicorong akhirnya saya pas mau sampai video ini saya teringat ya Allah dulu saya pernah buang jamu berkauh hari ini jangan kata uang ini jangan bisa tertulang akhirnya ketika saya menelan jamu itu tadi merah semua muka saya merah muka saya langsung saya teringat di bawah saya ternyata suami itu marahnya disimpan saya rasakan di bawah kaki saya ada duri seperti lebih dari duri capaku jalan ngapu ada yang saya memindahkan nampak dosa Allah nampak kakiku seperti itu tapi saya teringat ketika saya pernah pergi tapi saya woy tahu tak jalan balik berarti dari itu saya lupa ketika saya sudah pulang saya cwek-cwek saya tidak maaf mungkin ketika saya umrah saya teringat woy pola jalan balik tidak frigor suami akhirnya ketika itu kaki saya sakit saya pulang saya mengubah saya cari saya minta mal ini kenapa kenapa kaki yang seperti ada pangg enggak pangg bersih ternyata disitu terus aku mau open ini mau open ini tidak apa iya lagi tapi jangan dibuat lagi itu ngece tangguh waktu ke sana Allah Nah sudah saya minta maaf, kemudian saya paris di tempat tidur, saya angkat kaki saya, saya baca sholawat, Bismillahirrahmanirrahim, saya sadariku adalah kursa saya. Setelah sudah sampai 10 menit, saya bangkit dari tempat tidur, saya ngocok-ngocok, ternyata seluruh dunia. Jadi ingat, ketika kita nanti mendapatkan ujian cobaan, kita senang jasa bertambah kursa. Kita ingat ingat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perlukan. Dengan kita tak ingat ingat apa yang sudah kita lakukan, kita bertorak kepada Allah, maka Allah akan membersihkan dosa kita itu. Dan satu lagi, jangan sampai terbentuk di dalam itu. Seperti itu ada orang, yang maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lihat ada pengunis, pengunis itu nampaknya kaya, nampaknya sukar tupa. Apa kata yang ini? Apa kata yang ini? agar harus kamu? yang kamu akan berpikir ngomong dasarnya kamu masih oke yang kamu akan berani kamu mau berani kamu mau berani dia telpon ya 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 kamu mau kamu kira kamu sih kamu berani kamu yang dikira-kira ini pun miskin kamu kasih bilang nah hidup cuma terpenting di hati akhirnya dia masuk dia sholat ya Allah nyebokalah 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 ya mungkin ya dan tempat itu dapatkan di dalam kotor padahal dikira-kira jadi jangan sampai ada lagi sendal itu sudah dimaksikan ke dalam kasus sendal jangan sampai di sendal itu harganya untuk 100 ya lho lho pas dalam minat masu babak pas dalam waktu 16 pas lah tersendal ditaruhnya pasnya ingat lagi mau diambil lho lho masuk ke babak jangan sampai di 2 pas dah balik lagi baru dicekanw ini jamai-jamai lho 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 Tentu saya taruh sepatu saya, terus di depan Tentu saya taruh sepatu Tentu saya taruh sepatu Ternyata enggak? Tidak sekejap matuh Tidak hilang sepatu saja Baru dalam hati Tidak hilang sepatu Tidak hilangnya Tidak hilangnya Tidak hilangnya Apa yang kita pikirkan Itu merahmi Jangan yang goyang dikirkan sesuatu yang buru Karena yang buru itu tidak akan berbeda Tidak hilangnya Tidak hilangnya Tidak hilangnya Tidak hilangnya Tidak hilangnya Tidak hilangnya Oh iya, boleh Nanti kita sampai di hotel Dan kita sudah memakai Di perjalanan Kita dikasih nasi kotak Biasanya Pak ya Dikasih nasi kotak Dikasih kue Nasi minum Dan sebagainya Kita boleh makan minum Tapi tetap menjaga di hotel Tidak hilangnya Jangan tanah nak makan Cuci tangan Aku disinggir Orek cuci tangan dan tidak ada orang nampak oh lagi sali tidak boleh lagi sali lagi sali tidak boleh matang ini tapi ketika kita lagi tidak itu, kita ada perjalanan kemudian kita masuk ke hotel ketika sampai di hotel ibu nak buang air, masuk saja ke dalam wcg kamar tanpa membuka apapun yang kita pake bukalah di dalam situ kemudian kembali lagi seperti apa kita masuk makan nanti kita sebelum kita tawak sebelum kita tawak nanti kita dikasih makan dulu kita taruh tas kita, koko kita di kamar kita nanti di kamar jangan ibu tinggalkan koko ibu tapi ada yang makan nanti koko ibu taruh dulu apa yang perlu di taruh jangan sampai-sampai kita membawa bulat-bulat bawah saja bukul kosong nanti kita pulangnya bawah setiap kita tawak kalau kakak kita bawa bukul kosong ya kita isi dengan teman-teman jangan sampai itu nanti bisa sampai di hotel kita hukumannya teman-teman kalau tidak bisa nyirahkannya nah, bila perlu menghati-hati satu titik kencing yang jatuh ke badan kita ke celana kita, ke wajah kita bawa salat maka soalnya kita tidak kencing maka lupa tolong kalau mau kencing itu kan kita tuh wajahnya itu kan wajahnya itu kan wajahnya itu kan tidak perlu ke dalam nih ya maaf, ada ke dalam-ke dalam kita ya wajahnya itu wajahnya itu wajahnya udah long jadi kalau kencing tidak naik ke atas itu bagus kalau dikirimkan jadi sebisa mungkin kita lepaskan celana kita, lejim kita dari paku, yang itu kita gantungkan tinggi-tinggi kemudian kita kencing, kita naikkan baju kita nih, kita kembang sampai ke atasnya supaya dia tidak memerci dan ketika sudah kencing juga ketika sudah kencing juga kita sirapkan kita gilas kata apa basa-basa itu, hati-hati karena itu, kadang-kadang itu hanya membuat halangan sehingga solat pusat tidak diperlukan itu masalah tak haram itu tidak diperlukan itu tidak diperlukan itu adalah berapa titik lesenya itu dilipas lesenya itu adalah van mobil terakhir-terakhir bagi kita tahan lagi berjalan, nah kecil memakkan mobil sebelum kita masuk ke musibir halo, nanti kita tuh disuruh lah buang air besar buang air kecil nah kemudian yang kawan-kawan yang mungkin masih muda mungkin jadwal menstruasinya pas kumroh saya sarankan ketika mau kumroh nanti satu hari atau beberapa satu hari sebelum mau kumroh itu baru dimakan kumroh untuk menghentikan khai insya Allah kalau dimakan itu berhenti ya setelah pas kumroh saja kalau tidak umroh tidak usah dimakan itu darurat boleh darurat boleh beli lagi ke Indonesia baru dan itu tentu lagi ngapain nguruh lagi ngapain pasti ngapain nguruh lagi ngapain ngapain amin amin wabak bapak 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 pepil pengcambat kereksuasa kalau ini misalnya belum nangk-nangk-nangk disuruh menegang minum air amin banyak-banyak rusuk penguat minum air sebanyak-banyak biar dia lancar cepat habis dan berdoa kepada Allah insya Allah orang yang mau berangkat hidung ketika dia mulai mendaftarkan membayar Allah langsung jahat doa keajaiban itu pasti ada dua dia saya waktu itu daftar haji sudah daftar haji dapat laporan 10 tahun lagi baru nangis ya doktor ya Allah mutakan namulih tumpu untuk umroh baik ya ya Allah subhanallah nangis ya tapi ternyata ketika kita daftar haji maka Allah datangkan uang untuk umroh umroh bukan sampai 4 dan itu karena apa karena doa doa kita di luar dia sekali bapak ibu pergi nanti akan menimbulkan kerimbuan apa itu apa karena ternyata luar ini tidak cukup waktunya kalau kita ingin menceritakan ada lagi kita lanjutkan dengan nasi nanti 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 teori dulu sudah kita praktik mudah-mudahan bapak ibu semuanya tetap istiqomah bahwasannya mulai hari ini apa yang kita pikirkan apa yang kita ucapkan yang kita dengar dan kita lihat semuanya semuanya terima kasih Terima kasih.